Intro Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman atau Resapi GKC Margo Yudan Dan bersama saya dengan Pendeta Tanto Kristiono Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan Melalui bacaan Alkitab Untuk itu kita berdoa Bapak di surga kami mohon hikmatmu menerangi hati kami Di saat kami mendengarkan dan merenungkan firmanmu Bersabdalah Tuhan dalam hati kami Karena Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita akan bersama Merenungkan tentang cinta kasih Tuhan Yesus bagi manusia Bagaimana rengkuhan Tuhan Yesus atas manusia itu Salah satu kisahnya kita dengarkan melalui Bacaan Injil Matius pasal 9 Ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang demikian Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang yang bernama Matius Duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai Dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Pada waktu itu orang farisi melihat hal itu Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Yesus mendengarkannya Dan berkata Bukan orang sehat yang memelukan tabib Tetapi orang sakit Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikian Bapak Ibu dan Saudara Bagian dari sebuah kisah Bagaimana ketika Tuhan Yesus merengkuh manusia Dan dikatakan dalam perikub tadi Matius 9 ayat 9 hingga 13 Orang yang pekerjaannya menjadi pemungut cukai Itu dianggap sebagai musuh masyarakat Karena memang biasanya mereka Mengambil pajak yang lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu Sehingga mereka menjadi beban bagi orang kebanyakan atau masyarakat Nah ketika Tuhan Yesus sendiri berkenan untuk memanggil mereka Salah satunya adalah Matius Dan Matius mengajak makan di rumahnya Tuhan Yesus Kemudian makan bersama dengan Matius dan kawan-kawannya Sesama para pemungut cukai Malah ditambahkan juga ada beberapa orang berdosa Yang ikut makan di situ Maka tentu Ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus berkenan untuk Berada dalam lingkungan orang-orang yang Mengalami penilaian buruk dari tengah masyarakat Tujuan Tuhan Yesus tentunya mulia sekali ketika Tuhan berada bersama dengan mereka adalah Agar mereka kembali ke jalan yang benar Mereka bertobat Mereka menikmati kembali damai cinta kasih Allah Dikembalikan lagi martabatnya Supaya mereka menjadi manusia yang tetap berharga di hadapan Allah Tidak lagi melanjutkan keberdosaan mereka Mereka kemudian diharapkan tentu menjadi orang yang hidup dalam kebenaran Allah Oleh karena itu Jika Matius mengalami sukacita dan mengundang teman-temannya Dan orang-orang yang dianggap berdosa Dan waktu itu makan bersama dengan Tuhan Yesus dan para murid di rumah Matius itu Tentu itu merupakan satu gambaran sukacita Matius dan teman-temannya Tetapi Waktu itu terlihat oleh orang-orang Parisi Kemudian orang-orang Parisi ini Menyampaikan kritik Atau keberatan Dan Bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Saudara sekalian Jawaban Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana Rengkuhan cinta kasih Tuhan Yesus bagi manusia Ketika waktu itu Tuhan menjawab Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Bapak Ibu dan Saudara Inilah yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus Membaharui manusia Merengkuh manusia Agar manusia menjadi milik kepunyaan Allah Yang tidak lagi melakukan Tindakan dan perbuatan dosa Melainkan memilih hidup Sejalan dengan gendak Tuhan Dan buah pertobatan itu tentu memuliakan Tuhan Allah Dan yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah manusia yang bersedia untuk berubah Untuk menjadi baru Karena dipanggil Diprakarsai panggilan itu oleh Tuhan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Hatinya siapapun orang berdosa Dipanggil Tuhan Yesus Untuk ditandani, dibaharui, diampuni Dan diteguhkan kembali Kemanusiaannya sebagai milik Allah Indahnya cinta Tuhan Tidak akan melihat keberdosaan manusia Tapi justru manusia yang berdosa itu diundang Dicari oleh Tuhan Agar dia menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan Kehadiran Tuhan Yesus Adalah kehadiran bagi siapapun Orang yang hidup Yang ingin berubah Dan tetap direngkuh Oleh cinta kasihnya yang amat dalam Kiranya Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu pada saat ini Rengkuhan cintamu memberikan Harapan baru bagi kami semuanya Agar kami tidak kecil hati Dan kami tetap memiliki Sukacita Karena engkau Mengundang manusia Yang berdosa Yang berdosa Seperti kami Terima kasih Tuhan Di dalam Kebesaran cintamu sendiri Kami berdoa Terbujilah engkau Tuhan Yesus Kekal selamanya Amin Terima kasih Tuhan